selamat pagi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagad yang selalu membongkar harga-harga sayuran semua di pasar induksi di bitung ini ya seperti biasa yang belum sugrek sugrek ya karena sugrek itu gratis jangan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya salam sukses semua buat para petani seluruh Indonesia salam sukses sebuah seluruh pedagang Indonesia yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai jangan di skip videonya ya karena di siang hari ini banyak yang viral ya untuk Pak Coy sekarang harganya di siang hari ini cuma posisi kedudukan di angka 5.000 rupiah saja ya dan sekaligus saja selada keriting itu harganya di angka 10.000 rupiah yang tercantik ada videonya ntar juga ya dan sekaligus saja brokoli itu harganya masih standar di angka 15.000 rupiah dan untuk kembang kol dari Kerawang tetap standar di angka 11.500 rupiah dan untuk ini salah satu sosin tercantik di siang hari ini cuma mampu ngejual di angka 3.000 rupiah ya gak mampu bisa lebih banyak cuma di angka 3.000 rupiah 3.000 rupiah kita ke dunia percabean ya kalau untuk cabai tewek ini ya ini cabai tewek hijau yang gede ya ini cuma ngejual 10.000 rupiah gak mampu cabai hijau tewek dan untuk ini cabai hijau keritingnya cabai hijau keriting juga sama jaman yang ke 10.000 rupiah saja ya belum ada penaikan belum ada penurunan tuh setok banyak ya turun pagi tadi sekitar jam 8 pagi ini turun tuh ini cabainya sekarang saya akan memperjelas mana bentuk-bentuk cabai 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 RM ya seolah banyak seolah-olah banyak pembelanja yang gak kenal cabai RM cabai rawit merah ya saya akan tunjukkan satu persatu cabai RM dan cabai cabai yang lainnya ya untuk pertama saya panggil untuk cabai RM putih mana orangnya cepat hadir nah ini salah satu cabai rawit putih ya cabai rawit putih ini harganya cuma sekarang ada penaikan di angka 15.000 ya yang kemarin 12.000 sekarang di angka 15.000 rupiah saja dan lanjut untuk yang kedua kita panggil rawit caplak cepat 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 nah ini salah satu rawit caplak caplak sekarang harganya di siang hari ini cuma di angka 40.000 rupiah ya tapi yang 35.000 juga ada tergantung barang dan kecantikannya lanjut kita panggil ini dia ori ya ini rm ori harganya sekarang 45.000 rupiah ya dan cabai jable yang lain pun sebenarnya harus sama karena belanjaan udah tinggi tapi yang saya sorot ini adalah cabai rm ori ini harga 45.000 di siang hari ini tapi prediksi sampai tembus siangka 50.000 ya coba kita lihat aja di video malam hari ya dan lanjut kita untuk memanggil cabai CMB besar cilik ini harganya sekarang 20.000 rupiah saja belum ada peningkatan ya karena cabai ini bersaingnya dengan cabai keriting ya CMK CMK itu harganya sampai parah ya sampai ngejual 10.000 rupiah lanjut kita panggil alas nah ini cabai merah alas ini harganya cuma 10.000 rupiah ya 15.000 10.000 rupiah di siang hari ini mudah-mudahan waduh geluduk mudah-mudahan di malam ini kuat dan langsung kita ke cabai keriting merah cabai keriting merah sekarang harga jual cuma di angka 15.000 rupiah belum ada menaikan soalnya pasokan masih terlalu banyak jadi cuma mampu di angka 15.000 rupiah saja dan untuk cabai cabai banyak bermacam cabai rm salah satunya yang kita panggil sekarang adalah cabai rm untilan nah ini cabai rm untilan salah satunya seperti ini ini harga jualnya sekarang cuma di angka 30.000 rupiah dan lanjut untuk cabai rm pesisir cabai rm pesisir sekarang bandar minta 42.000 ada yang 40.000 berarti tenteng harus ngejual di angka 45.000 rupiah salam sukai saja buat seluruh petani cabai Indonesia karena cabai di siang hari ini ada peningkatan dan cabai kalian sekarang harganya sudah bandar minta 37.000 rupiah saja dan mudah mudahan harganya bisa setandar sampai di malam hari karena harga dipatokan itu di malam hari antara kuat dan tidak mudah mudahan semakin malam semakin kosong dan semakin mahal yuk kita lanjut untuk mencari info harga sayuran yang lainnya oh iya ada satu lagi khusus buat yang belanja ya untuk cabai bentuk cabai galehan cabai sambi cabai pesisir itu bentuknya sama ya yang beda bentuknya cuma mentilan doang sih dan kecantikannya bisa kelihatan dari bentuk posisi jam 10 ya udah mulai hujan ya hujan sebentar udah tiga harinya hujan enggak gede-gede ngerius sementara yang ngeteng pagi masih pada banyak seperti biasa kalau jam segini belum pada buka paling bukanya ntar jam jam 12 jam 1 kalau bawang yang tercantik ini cuma ngejual di angka 20 ribu bawang yang kurang cantik yang agak kecil itu bervariasi harganya dari 12 ribu sampai 15 ribu rupiah ini bawang dari berebes untuk jagung gak mampu masih bertahan di angka 3 ribu rupiah ini juga jagung yang tercantik kalau jagung kurang cantik udah ada yang di angka 2 ribu rupiah ini restan semalam ini sampai ngejual di angka 2 ribu cengko kalau yang tercantik masih posisi kedudukan di siang hari ini 2.500 rupiah saja labu siam masih setandar harganya di angka 65 ribu yang tercantik dan ini masih putren 10 ribu dia patokan 10 ribu saja dan untuk itu wartol garut ini harganya karungannya cuma di angka 6.000 rupiah ya kok wartol garut jadi penampakan salah satu kembang eh kembang wartol eh wartol kentang ini salah satu penampakan kentang dieng yang harganya masih standar di angka 12.000 rupiah dan kentang tuwal bandung itu standar kentang daerah di harga 10.000 tapi jangan salah barang dan kecantikan yang bisa membuat harga tinggi ada juga yang 7.000 ada juga yang 8.000 rupiah saja tergantung barang dan kecantikannya ya dan itu salah satu kol medan itu yang di karung hijau itu harganya sekarang di angka 90.000 masih bertahan ya karena kalau siang ini kalau garutnya pun itu masih ngejual jangka 2.500 walaupun semalam sampai banyak yang nggak habis untuk selanjutnya rating ini kalau yang tercantik ini harga jualan di siang hari ini masih jangka 10.000 tapi yang tercantik kalau yang kurang cantik kayak gini 7.000 ada juga yang 5.000 untuk jengkel masih standar yang yang tercantik ini jengkel 40.000 rupiah dan untuk jengkel kulitnya itu cuman 10.000 rupiah dan untuk meninjau nya masih standar 10.000 meninjau yang tercantik dan kulit meninjau nya itu harganya di 15.000 sampai 17.000 rupiah dan untuk asem belum dibongkar masih pagi itu harganya masih standar di angka 13.000 rupiah saja untuk selada pahit ini apa namanya ini ini harganya yang tercantik mencapai 3.500 rupiah untuk terong bulat harganya sekarang cuman 5.000 rupiah ini terong garut yang lonjong yang bolham nah seperti ini lonjong nya ini harganya cuman 5.000 karungannya ini salah satu selada pahit jawi pahit jabung apa ini cuman harganya yang ke 3.000 nah ini pakca ini pakca ini pakca sudah digelar itu harganya di siang hari ini cuman posisi kedudukan di angka 5.000 yang tercantik yang tercantik cuman bandung cuman kantongan seperti ini harga jualan cuman di angka 3.000 yang tercantik di siang hari ini kalau malam sampai ngejual 2.000 nanti malam aja entah ada kuat atau tidak mau tetep mau turun lagi itu di lapangan lagi ini sebelah kita ada daun bawang saya barusan nanya sama centeng daun bawang katanya seledri dia dapat beli di angka 12.000 dan daun bawang katanya 12.000 makanya dia ecerah di angka 15.000 rupiah saja untuk di siang hari ini ini penampakan timun daerah yang ini di depan saya ini harganya sudah mencapai 2.500 sampai 3.000 ya sudah 8 kali petikan sudah jarang yang nyari milih kalau ini sudah tercantik ini centeng nawara 32 bos nawar berapa bos bos nawar berapa berapa laba-laba laba-laba 33 33 jadi 33 ini orang mana ya orang kampung kapling kapling babakan indah salam sukses saja buat orang babakan indah kapling desa muarabakti kecamatan bebelan abupaten bekasi ya kacang kalau cantik kayak gini ya kalau siang tetap aja mahal harganya 7.000 rupiah kalau malam sampai 4.000 tapi di siang hari ini tetap bertahan di angka 7.000 rupiah saja tapi yang tercantik ya untuk boncis harganya di siang hari ini masih bertahan di angka 10.000 yang tercantik kalau yang kurang cantik itu harganya sampai 7.000 sampai 5.000 rupiah pokoknya yang penting yang tercantik aja di siang hari ini tembus di posisi 7.000 rupiah 10.000 centeng ini pare daerah super ini udah pada ditimbang 6.000 rupiah oyong timun untuk terong ini terong dari daerah kebumen harga jualnya cuma posisi di angka 5.000 rupiah saja karena terong hitam bersama dengan terong lampung bersama terong lampung makanya jualnya cuma 5.000 tapi kalau terong daerah terong daerah itu terong daerah ini masih standar di angka 6.000 500 yang tercantik lanjut ke oyong aja oyong yang tercantik kayak gini sekarang gak mampu kemarin 8.000 sekarang cuma jangka 7.000 rupiah tapi yang tercantik ya oyong dan di sebelah kita masih ada bulat kupa ini nah ini bulat kupa nah ini bulat kupa ini bulat kupa harganya cuma 6.000 rupiah karena notanya 5.000 rupiah saja untuk bulat lonjongnya tadi kita sorot itu udah angka 5.000 sampo di siang hari ini tembus di angka 3.500 rupiah saja ya dan di sebelahnya ini ada tomat yang tercantik ini juga cuma 1 petik nih tomat ini yang tercantik ini harganya 8.500 ya karena ini tomat GH yang pokoknya yang tercantik lah ya ada juga tomat yang agak kurang cantik itu ada yang 85 ada yang 8.000 ada juga yang 7.000 tergantung barang dan kecantikannya ini kebangkola kerawang ini tercantik ini wah keren nih aduh mana yang punya ini wah keren ini harga jualnya kebangkola ini harganya yang yang ke 11.500 selesai selesai merangkum harga-harga semua sayuran di pasar induksi bitong ini ya salam sukses seluruh petani Indonesia salam sukses seluruh petagang Indonesia kita kembali lagi di video nanti malam video antara kuat dan tidak harga harga cabai dan harga sayuran yang lainnya terima kasih yang sudah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimerakan rejekinya amin amin ya robal alamin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati